Halo sahabat otos, welcome back to Oto Project YouTube Channel, kembali lagi sama Rini disini Nah sahabat otos siapa nih yang baru balik dari kampung, yang baru balik dari liburan, serta yang baru balik dari perjalanan jauhnya Karena nih sahabat otos yang perlu diperhatikan itu gak hanya mobil kita ketika sebelum mudik ataupun perjalanan jauh Tapi juga setelahnya, apakah mobil kalian sudah mulai kelelahan? Karena masalah-masalah kecil yang terjadi pada mobil itu perlu banget diperhatikan supaya gak jadi masalah besar yang tentunya kita gak pengen terjadi di mobil kita Oleh karena itulah kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis Karena Oto Project bakalan ngasih tips-tips gitu untuk merawat mobil kalian setelah perjalanan jauh Tapi sebelum itu pastikan kalian udah share video ini, like juga, tentunya subscribe channel Youtube Oto Project Kalau gitu kita langsung masuk kepada poin yang pertama Pertama, kalian harus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen penting mobil Antara lain, mesin, oli, rem, kaki-kaki, ban, kopling, dan kelistrikan Disarankan kalian langsung cek ke bengkol resmi atau langgaran kalian supaya dilihat secara menyeluruh Karena jika ada masalah bisa langsung ambil tindakan Kedua, kalian bisa melakukan pengecekan terhadap bodi mobil Kenapa dikhawatirkan terjadi kotor akibat lumpur atau kotoran burung Bisa jadi lecet juga karena dibawa perjalanan jauh atau parkir di tempat yang kurang aman Syukur-syukur dengan cuma cuci mobil aja udah kinclong lagi Tapi jika belum, kalian bisa waxing dan bila perlu sekalian dikompon di bagian lecet tipisnya Terakhir, jangan lupa untuk merawat bagian interior mobil setelah mudik Karena siapa tahu masih ada sisa jajan, makanan, atau benda-benda yang bisa membuat interior mobil jadi bau apek dan tidak sedap Bahkan bisa aja mengundang makhluk-makhluk yang tidak diinginkan Contohnya kecoa, semut, dan tikus Kalian bisa lakukan vakum seluruh bagian interior mobil untuk membersihkan debu dan kotoran Untuk bagian jok, kalian bisa melakukan pembersihan dengan bahan pembersih yang sesuai dengan bahan jok mobil sahabat Oto Serta gunakan pengharum ruangan mobil dengan aroma yang kalian sukai untuk membuat kabin mobil lebih segar Nah itu tadi dia tips-tips dari Oto Project untuk sahabat Oto yang baru saja melakukan perjalanan jauh seperti mudik dan juga liburan Karena memang perawatan mobil ini harus rutin dilakukan sahabat Oto Supaya kondisi mobil tetap prima dan nyaman saat kita berkendara Nah sekian dari video kita kali ini Kira-kira kalian pengen kita next bahas apa lagi nih? Bisa langsung kasih detail-in di kolom komentar Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Oto Project Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil auto keren Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax